3 bakal calon presiden yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 nanti, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan, melakukan pertemuan sekaligus makan siang bersama Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Usai acara makan siang, ketiga baca pres ini, memberikan pernyataan soal isi pembahasan dalam jamuan makan siang itu. Baca pres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto mengatakan, makan siang dengan Presiden Jokowi berjalan dengan suasana yang akrab. Prabowo juga, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, atas undangan makan siang tersebut. Kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden, dan lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya? Soto. Lontong, cumi-cumi, sayur, lumayan. Jadi bagus ya kita juga. Dan suasana yang akrab, dan tadi kami juga ucapkan terima kasih, diundang. Kalau nggak diundang, kita jarang bisa kumpul ya. Begitu. Saya kira demikian ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus, dan kita juga berharap suasana baik. Sementara itu, baca pres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengaku tidak ada pembicaraan serius dalam pertemuan makan siang itu. Dia, hanya menyampaikan kepada Presiden Jokowi, bahwa banyak masyarakat yang sangat cinta dengan kepala negara itu. Anies juga mengatakan, bahwa masyarakat ingin agar para aparat bisa menjaga netralitasnya, di dalam perhalatan pil pres mendatang. Kami sampaikan terima kasih atas undangan untuk jamuan makan siang dengan Pak Presiden. Saya terima undangannya pekan lalu, untuk diundang hari Minggu, tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin, ada komitmen dengan masyarakat di Jember, sehingga tidak bisa. Lalu, terima kasih, berkenan dibuatnya hari Senin, sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir. Dan tadi kita ngobrol santai, banyak hal yang dibahas, banyak hal yang didiskusikan, tapi semuanya sifatnya ringan-ringan. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau, bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam pil pres pemilu. Dan tadi beliau sampaikan, bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan PNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat pil pres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau, dan beliau merespon positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar. Ya, itu aja. Terima kasih. Sedangkan baca pres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo mengatakan, bahwa Presiden Jokowi mengumpulkan tiga baca pres, karena ingin menjalin komunikasi terkait pelaksanaan pemilu dan pil pres 2024 yang demokratis. Ia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga agar pemilu bisa berjalan dengan baik, damai, dan adil. Jadi teman-teman, terima kasih ya. Tadi kita setelah bertiga, bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis, Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik, dan beliau orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan, tadi memang disampaikan oleh beliau-beliau juga, insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair, dan kita bisa saling menjaga.